Intro Konferensi pers COVID-19 atau Corona terpantau pada data update pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah mengalami penurunan pada ODP dari 102 menjadi 94 ODP PDP tetap 0 orang dan kasus positif tetap 4 orang dengan 33 orang yang kontak erat dengan pasien positif tersebut Pada konferensi pers atau VidCon di Komen Center Baroka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman berharap besar masyarakat menjaga lingkungan, kesadaran masing-masing dalam memutus penyebaran virus COVID-19 Sekedah Banjar Haji Muhammad Hilman juga mengungkapkan dari pihak gugus tugas penanganan kerencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar terus berupaya dengan strategi agar tidak terjadi ODP ke PDP positif dan tidak terjadi transmisi lokal di Kabupaten Banjar ini Hal ini tentu harus didukung masyarakat dengan kesadaran mengurangi aktivitas di luar rumah berkerumunan, menerapkan social distancing, physical distancing yang diberlakukan secara disiplin serta mentaati imbauan dari pemerintah karena kita ingin semua dapat beraktivitas normal kembali Sementara itu Ketua DPRD Roviki yang juga menghadiri konferensi Vers atau VidCon mengungkapkan pihaknya dari DPRD Kabupaten Banjar akan membantu menanggulangan dampak dari penyebaran virus COVID-19 Sesuai kesepakatan dan keputusan badan anggaran perjalanan dinas kami selama 3 bulan sebesar 5 miliar diadihkan membantu penanganan COVID-19 terutama bantuan kepada masyarakat terdampak secara ekonominya Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan